halo halo mas bro semua kembali lagi di danca channel hari ini kita akan mereview aksesoris dari yamaha apa enggak sih tapi kalau ini apa teman-teman ingat pada zaman berapa ya 2010 atau 2011 yang waktu ada fixen se ini salah satu anunya aksesoris partnya ya apa itu Barbar only ya apakah itu ya handle rem dan kopling kemudian apalagi tutupnya rem dan tutup poli kita lihat ya ini adalah aksesoris y-max ya emak atau y-max ini untuk kalau teman-teman yang zaman dulu pengen beli udah tahu harganya dulu mahal banget untuk sebuah handle rem dan kopling bisa sampai hampir 300ribuan ya kalau nggak salah ingat ya dulu itu kayak bundling kita mau beli apa itu aksesorisnya yang dulu saksat atau kobra set untuk fixen old ini seperti ini udah tulisan y-max terus satu lagi kita buka pelan-pelan dan kita review ya untuk bahannya nih tetap rasanya tebel ya enggak kayak yang apa variasi-variasi itu enteng banget tuh kayak enggak ada puputnya tempat yang jatuh jatuh enggak apa-apa bisa diambil lagi nah toh plak bentar ini kalau untuk pepoknya saya pinggirkan ini ada tiga macam ya tutup minyak rem tutup poli sama handle rem kanan kiri kok handle rem sih kopling ya plastik ini untuk kemasannya kayaknya ini lo spek ya lo spek jadi kayak tempatnya enggak ada ya kita lihat dulu dari handle kanan ini modelnya untuk apa ini handle remnya seperti ini ini beratnya ya enggak enteng-enteng banget enggak ngerat enggak berat-berat banget dan untuk finishingnya nih sumpah kayak CNC loh kelihatan enggak nah ini ya untuk harga nanti kita bahas belakangannya untuk harga yang dulu ini yang saya bilang tadi itu hampir 300an dulu dua dulu ya dan untuk sekarang nih harganya eh terjuang kopol maseh untuk belakangnya ini ada kelihatan aja nah tuh obang nih cekung terus untuk finishingnya nih 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 ada kayak fasiensi ini ratal dari belakang sampai kedepannya terus ini juga ini kelihatan enggak sih kesilohan ya Nah ini itu kelihatan kan seret sampai ke ujung terus ini di lubang-lubangnya itu kalau fokusnya nih kalau nggak fokus nah saya lihat kecerahannya saya atur dulu segini nah nah itu nih lubangnya ini kayak bekas CNC yang nggak cor-coran ya Hai untuk ada di bubutnya nah ini juga sama itu yang lubangannya mungkin nggak kelihatan keselohan nah belakangnya juga kelihatan kan bulat-bulatnya jadi enggak enggak cerni kalau dibilang imitasi enggak mungkin sedetail ini sih beskini sampai sini-sini juga nah nah terus nih bautnya nih nah ini bautnya kayaknya fokus bagus-bagusnya dilihat sekilasnya Hai kelihatan nah dan untuk yang ini yang kalau kita lihat belakang nah ini baut laknatnya ini jadi enggak baut aja tapi di sekitaran bautnya itu ada nah itu itu ada plastik-plastiknya ini laknatnya plastiknya warna biru-biru atau hitam kelihatan nggak terlalu kelihatannya Hai dan untuk setelannya nih dibesnya di ini jadul banget di atasin sampai enam enam mau diana lagi di pekan lagi dah 5 4 3 1 tuh paling pendek satu yang paling agak menonjol keluar 6 untuk perpindahannya sehingga mu saya mantep enggak 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 apa ya udah cek-cek tuh rasanya Hai Nah kalau ini klon sih lucu sih detail banget anjir yang sebelah untuk handle koplingnya sama nah kalau kita bisa lihat nah bekasnya guratan lubangnya ini enggak mungkin lah kalau cor-coran seperti ini nah bekasnya ini nah lekukannya bekas kayak CNC-an kalau cor-coran biasanya kalau yang murah Tuhan yang variasi murah Tuhan cor nggak ada kayak guratan-guratan bekas ini nah jatuh detailnya pantas dulu mahal sekarang harganya terjangkau banget Hai tuh lihat teman-teman sama baut locknutnya adakah kalau ini bareng imitasi ngapain sampai bautnya dikasih locknut nah ini udah seperti banget sih kalau sekarang beli nah ini dari handle kiri handle koplingnya sama untuk Oh ini biasanya yang pakai variasi seperti ini ini kelihatan nah sininya tuh tajem nih ini cukup walaupun bentuknya kayak kotak-kotak seperti ini nih nah Hai lihat enggak sih Hai kalau itu ada kayak apa nih enggak tajem disini kayak ya ini di Oh ini di CNC juga guys ternyata guys biar enggak tajem ke sini bekasnya ini Hai benar tuh Hai jadi kayak enggak kotak banget jadi di tangan enak nanti kayak apa pemasangannya nanti langsung saya pasangkan aja enggak tutorial pemasangan dan ini untuk bagian tutup poli tutup polinya nih tapi karet ini tuh tuh siap kekali suaranya siapnya aluminium gitu ya paket banget lah dapat seperti ini Hai kamu dan ini untuk tutupnya Nah ini tutupnya kelihatan untuk kasihan-sinya Hai tulisan V V atau ye 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 mak tapi kalau pasang fiction pas ngev nah kalau ini itu sih masa kayak ini guys detail finishingnya pembuatannya mantep emang dulu nih harganya mahal jadi nggak sempet beli waktu pas Fiction SE ya ini untuk harga ini kemarin untuk handle kanan kiri ini kita pasangin aja ya terpisah ya untuk handle kanan kiri ini nggak lebih dari 100 ribuan untuk hari ini tanggal berapa ini tanggal 6 November ya 2022 ini nggak sampai 100 lebih tabur itu untuk harga segini sumpah keren dan untuk tutupnya ini kemarin ya ini harganya barat 31 nya ini 30 ribuan berapa tergantung selernya yang ini sama ini ini harganya bersama untuk tutup dan cover apa cover minyak remnya dan untuk pemasangan seperti apa kita lihat dan seperti ini untuk penampakan terpasangnya ini untuk handle remnya dan ini untuk koplingnya dan saya mohon maaf kemarin belum bikin videonya untuk masang tapi untuk pemasangannya sangat mudah sekali kok untuk pada bagian remit tinggal lepas aja ini tolnya yang sini langsung dimasukkan udah seperti ini untuk setelannya tinggal di bekan ke atas tinggal kembali pindah enam ini posisi terjauh dan ini kondisi pendeknya seperti ini kedua seperti ini ketiga seperti ini keempat seperti ini dan ini kelima dan keenam posisi terjauhnya dan untuk sebelah kiri ini oke anu ya pada bagian sininya nih yang lama tuh ada kolarnya itu dipindah kesini jadi agar presisi kemarin saya langsung pindah tanpa kolarnya sekolar bawaannya itu saya pasang omplong dan ternyata itu kolarnya harus dipindah itu aja sih sama pemasangnya mudah seperti ini ya seperti ini penampakannya lumayan lah untuk harga 100 ribuan sama ini bisa diatur juga di adjust ya demikian review handle rem dan kopling dari Yemek apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang terima kasih dadah ya 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 ya